oke guys welcome back to my channel guys pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana sih cara mengatasi terjadinya masalah saat mengurangi paket nah oke langsung aja kita masuk ke pembahasannya nah disini ya guys saya contohkan ke aplikasi seperti ini ya langsung saja nah disini ini aplikasi yang tidak bisa saya pasang ya guys nah bacaannya ada seperti ini ya terjadi masalah saat mengurangi paket ya guys nah disini saya akan memperbaikinya ya guys agar bisa di install oke kalian butuh ya guys apk editor pro dan cpu-z ya guys nah kalian bisa download aplikasinya di link deskripsi aja ya nah oke setelah kalian download ya guys saatnya kita install aplikasinya oke ini sudah terinstall ya guys nah kita install juga aplikasi cpu-z nya ya guys oke oke sudah berhasil terpasang ya guys saatnya kita kembali aja oke nah ini sudah ada ya guys sorry ini sudah ada ya guys dua seperti ini bahannya oke yang pertama-tama kalian buka dulu aplikasi apk editor pro ya guys nah disini kita beri izin aja ya guys dan disini kalian pilih ininya select apk oke disini kita cari ya guys dimana kalian menyimpan menyimpan aplikasi tersebut atau game tersebut ya guys kalau di cut to SD kalian bisa pencet ini aja ya guys misalnya kalau di cut to SD seperti ini ya guys nah kalau kalian di kartu memori pencet aja lagi ya guys nah disini saya akan mencari ya guys aplikasi tadi yang tidak bisa di install oke download nah ini dia ya guys oke nah ini dia guys aplikasi yang tadi saya tidak bisa install ya guys nah disini saya akan merubahnya ya guys oke kita cukup klik aja ya guys dan disini kita pilih common edit ya guys oke nah disini juga ya guys sudah kita geser ke bawah ya guys ini ada minimum SD version dan target SDK version ya guys nah kita buka dulu ya guys aplikasi CPU-Z nya ya guys nah disini kita pergi ke sistem dan kita lihat ya guys api level saya 25 ya guys nah disini juga kan ini 27 ya guys nah ubah aja ini ke 25 ya guys atau ke bawah misalnya 24, 23 nah misalnya saya contoh 25 ya guys sesuai yang disesuai yang disini di api level oke nah kalau sudah seperti ini ya guys saatnya kita save aja disini oke kita klik dan kita tunggu ya beberapa saat sampai semuanya bekerja dengan berhasil ya guys nah untuk memperbaiki aplikasi seperti ini ya guys tidak semuanya berhasil nah ini sudah berhasil ya guys sudah sukses disini kalau ada bacaan seperti ini sukses oke kalian juga bisa langsung install disini atau kalian bisa di berkasnya ya guys oke guys kita pergi ke aplikasi berkas atau fill di hp android kalian dan kita bisa pilih apk editor pro ya guys untuk tadi yang aplikasi yang sudah kita perbaiki ya guys nah kita akan coba install disini ya klik ini juga lagi oke aduh dan kita akan coba install ya guys nah oke guys apakah akan berhasil atau tidak ya guys di aplikasi ini nah mungkin beberapa aplikasi ada yang tidak bisa ya guys di edit seperti ini ya oke ini sudah berhasil terpasang ya guys oke kita tunggu beberapa saat dulu nah ini kita akan bakalan coba ya guys oke kita masuk ke aplikasinya guys nah ini dia guys sudah berhasil diperbaiki ya guys terbukti ya guys terbukti ya guys bahwa aplikasi tadi bisa memperbaiki aplikasi ya guys oke mungkin sampai segitu dulu ya tutorial untuk kali ini sampai jumpa di video selanjutnya cus support terus